Hai, gambar ema lagi di channel The Romance dan untuk video kali ini ema lay bakal bahas cat air yang lagi tren banget nih sekarang si meris yang lagi banyak diomongin sama para student, karena nih lumayan terjangkau harganya, tapi ema jadi penasaran gimana sih kualitasnya di kertas yuk kita lihat nah ini dia cat air meris yang lagi ngetrend belakangan ini ini mali beli yang isinya 18 dan lumayan murah banget loh, jadi harganya sekitar 37.000 sampai 40.000 sekian dia udah dapet 2 brush dan 18 tube cat air, brushnya ini sayangnya sih kalo menurut Malaya brushnya tuh sebenernya ada 2, ada yang lembut dan ada yang agak sedikit kasar tapi nge-fry gitu si brushnya, jadi berantakan jadi tips nih buat kalian kalo mau beli brush yang bentuknya rounded lebih baik beli yang seperti ema yang sebelah kanan ini yang Bali Artis yang ujungnya itu lancip sementara yang 2 ini emm gak recommended ya, nanti pasti pas bikin gambarnya jadi kesulitan untuk bikin gambar yang lebih detail dan Malaya akan membandingkan prosesnya sebelah-sebelahan nih nanti pakai cat air Koi Watercolor nah ini nemu tips-tips dari yang lain katanya di trimming aja si brushnya tapi akhirnya gak berhasil jadi Malaya pake Joico aja ini Joico kuasnya ini isinya ada 6 sebenernya ada 6 nih satu lagi entah kemana ini cukup lumayan murah sih menurut Malaya si Joico tadi 12.000 isinya 6 dong jadi boleh di tengok-tengok juga tuh si kuas Joico sekarang kita akan mixing dulu di palet karena bentuknya ini adalah tube atau pasta jadi kita harus mixing dulu di palet dan pastikan semua warna ready atau siap sebelum kita memulai cat air Malaya disini akan bikin apa ya kita coba dulu pertama sama dengan teknik wet on wet oke ini Malaya ngedropin dulu warna kuningnya di kertas yang udah kita kasih air dan ternyata warna kuningnya itu kurang sesuai sebenernya sama harapannya emah jadi kurang natural gitu ya mungkin harus ditambah sama sedikit warna lain gitu untuk menghasilkan warna yang emah pengen tapi gak apa-apa kan kita lagi review lagi coba sekarang kita akan pakai yang koi dengan pilihan warna yang hampir sama jadi kalau membandingkan paletnya itu gak akan terlalu jauh beda dan Malaya akan pakai teknik dan prosedur wet on wetnya yang sama persis jadi kita bisa lihat perbedaannya oh iya untuk tools kertas Malaya pakai kertas kansen monfal yang 200 jadi kalian juga pernah tanya kan kalau di 200 pakai wet on wet kayak gimana sih ini hasilnya emang agak bikin jadi sedikit keriput tapi kalau kita pakai apa namanya washi tape di rentangkan nanti hasilnya gak akan terlalu keriput kok ya oke kita akan drop warna kuningnya tuh kalau koi watercolor kuningnya itu lebih natural dan juga dia lebih muncul walaupun wet on wet kan pasti hasilnya transparan ya tapi setelah kering bisa kelihatan warnanya lebih muncul untuk yang koi sekarang Malaya akan pakai warna biru untuk bikin awan dan ternyata si warna biru yang meris ini kalau kita teteskan di cat yang sudah ada warna kuningnya tadi ini membuat jadi hijau sementara kalau yang koi dia tetap stabil warnanya biru nah ini salah satu hal yang penting sih dalam memilih cat air biasanya kita perhatikan dia ini stainingnya kayak gimana dia bisa sit on the surface of the paper bagus gak sih gitu jadi dia bisa diem di kertas warnanya dengan baik gak sih gitu atau dia jadi terlalu mixing dengan warna yang lain atau ketika kita mau koreksi dia malah jadi berantakan nah ini berarti stainingnya kurang oke koi tadi setelah dicoba birunya tetap stabil di biru sedangkan si meris birunya jadi kehijauan karena di bawahnya ada layer kuning yang perlu diperhatikan lagi adalah transparansi dalam memilih cat air karena yang mau pakai ini cat airnya yang transparans bukan yang opak jadi transparansi juga penting dia penting untuk kalau kita mau pakai layer-layer berkali-kali seperti teknik ini karena kita mau bikin apa coba mau bikin landscaping gini jadi ini penting banget buat kita mastiin ketika pakai layer by layer catnya gak terangkat ketika di penguasan kedua ketiga dan seterusnya jadi itu juga penting buat memilih cat air oke kita pakai dulu pengeringan kita keringkan dulu catnya untuk masuk nanti ke layer berikutnya jadi emah mau break dulu dan break kali ini emah itu ditemenin sama minuman segar banget jadi selama corona ini tuh emah kan mikir banget gitu ya buat keluarga tuh apa sih yang paling penting ternyata memang harus jaga kesehatan olahraga termasuk nih mensupply dengan berbagai macam nutrisi ini tuh emah tuh dapet dari temen emah jadi kalian bisa cek instagramnya at mimilu.id mimilu ini adalah yoghurt dan amazingnya malah itu kagum banget sama yang bikin ini racikannya adalah yoghurt jambu sea salt sama kurma dan rasanya enak banget awalnya lu mikir asin kali manis asin atau gimana sih ternyata enak banget seger banget pokoknya kalian bisa cek di toko organik atau juga di tokopedia nya cek ya di at mimilu.id oke kita lanjutkan ke step berikutnya ini step keempat ketika kita mau bikin landscaping kayak tadi setelah kita tadi beres layer pertama layer kedua bagian atas bagian bawah sekarang malai akan masuk ke layer yang keempat yaitu malai mulai akan bikin shade dari pepohonan kalau kalian lihat sebelah kiri yang meris ceknya ini jadi kayak setelah kering tuh kayak apa ya kayak ada pulau gitu jadi itu juga cukup mengganggu ema sementara kalau yang koi ini lebih rata smooth gitu transisinya sementara kalau yang meris ini kurang smooth transisinya tapi ini masih bisa dimaafkan karena ema akan bermain dengan layer-layer jadi gak apa-apa masih bisa kok kita pakai nah sekarang kan kita lagi bikin layer yang siluet dari bentuk pohon dan kalian gak usah terlalu ragu-ragu gitu aduh gimana sih bentuknya yang penting sih dia bentuknya seperti pohon menguncuk ke atas melebar ke bawah karena yang ema mau bikin adalah seperti pohon-pohonan pinus atau cemara jadi gak usah takut-takut untuk memulai dicoba aja latihan berkali-kali amati lingkungan sekitar oke gini bentuknya terus kita coba di kertas karena kita mainnya shade jadi kalau gak detail juga gak apa-apa itu tuh uniknya buat ema sih yang penting kita tahu kelemahan kita kayak ema tuh lemah banget dibikin detail dan proporsi jadi ema lay selalu bikin gambar-gambar dia gak butuh proporsi yang terlalu strik atau gambar yang terlalu detail itu mungkin tips juga nih buat kalian oh iya banyak juga yang nanya nih bedanya tube sama cake jadi yang tube itu ini seperti yang meris bentuknya kayak odol gitu isinya juga pasta gitu jadi dia satu tube satu warna kan nah memang jadinya kita harus mixing dulu di palet sebelum kita mulai berkarya sementara yang cake biasanya disebut juga pan ada yang half ada yang full jadi ada yang kecil ada yang besar ukurannya dia tuh udah kering dan biasanya ditata berdasarkan urutan warnanya jadi ini lebih memudahkan kita saat berkarya bisa langsung gak perlu repot untuk mixing dulu di palet jadi mau pilih yang mana terserah kalian sih enaknya yang mana gitu yeay berhasil bikin dua langsung sekaligus sebelah kiri pakai meris sebelah kanan pakai koi watercolor kalau mau lihat sih yang paling benar-benar signifikan bedanya itu adalah pertama pigmentasi warnanya jadi kalau koi menurut ema pigmentasi di kertasnya sangat baik yang kedua tadi ya stainingnya jadi ketika layer by layer kita tambah warna di layer bawah gak mengganggu layer yang atas ketiga dia juga transisinya lebih smooth yang koi dibanding yang meris tapi untuk transparansi oke untuk penggunaan pada kertas juga ini aman jadi menurut ema laye ini jauh lebih baik ketimbang waktu itu mau pernah review merk gitar itu lebih susah lagi pakenya karena ada minyaknya juga dan segala macem malah ribet ini untuk student grade harganya sangat terjangkau dan menurut ema laye masih bisa ditoleransi untuk dipakai bahkan ini pakai brush yang biasa yang joyco terus juga di kertas yang 200 masih aman-aman aja kok jadi bisa jadi alternatif pilihan nih buat kalian merk meris ini nah buat kalian yang main cat air tips juga nih jadi kalau misalnya nanti mau bikin cat air apapun karya dengan cat air sebaiknya bikin dulu swatch warna di kertasnya supaya kita bisa tahu dan milih yang tepat atau mixing colorsnya juga jadi pas jadi nih yang sebelah kiri nih malah itu kalau lihat di palet warnanya tuh sama si kiri kanan tuh serupa gitu tapi ternyata pas udah di kertas dua cat ini punya pigmentasi yang berbeda banget di kertasnya jadi itu juga tips buat kalian ya oke itu dulu review dari malahi untuk pakai meris dan versus koi watercolor dan karya kalian jangan lupa untuk dipajang supaya lebih happy lumayan buat hiasan di rumah oke sampai ketemu lagi sama gambar ema di channel Dramansa untuk video-video berikutnya dan jangan lupa di cek video sebelumnya banyak banget tentang cat air dan juga terima kasih banyak udah like subscribe dan kalian boleh share juga buat teman-teman kalian see you